Pemirsa untuk tahun 2022 ini anggaran untuk membayar tenaga honorer yang bertugas di rumah sakit Kolonel Abu Jani Bangko tidak dianggarkan. Sehingga pihak rumah sakit harus mencari cara lain untuk membayar tenaga honorer. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebagian tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit umum Kolonel Abu Jani Bangko yang berstatus tenaga kontrak harian lepas dan tenaga kontrak daerah, honornya dibayar melalui APBD. Namun di tahun 2022, anggaran untuk honor di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abu Jani Bangko tidak lagi dianggarkan. Hal ini tentu saja membaut pihak rumah sakit harus mencari solusi agar ratusan honorer yang bekerja di rumah sakit dapat dipertahankan karena tenaga mereka sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kolonel Abu Jani Bangko. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Kolonel Abu Jani Bangko, Sepelio, berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan, mengingat tidak dianggarkan lagi pembayaran honor dari APBD, tenaga medis atau pegawai rumah sakit yang masih berstatus tenaga kontrak harian lepas, tenaga kontrak daerah, dan tenaga kontrak sukarela. Semuanya akan diangkat menjadi pegawai BLUD agar mereka bisa dibayar gajinya melalui rumah sakit. Dalam permasalahannya dengan adik-adik TKHR, TKD, dan TKS, dan juga tenaga kontrak sendiri, kita menyiasati berdasarkan kesepakatan kami. Jadi kami simpulkanlah bahwa kebawasan mereka semua di BLUD-kan dengan catatan. Terima kasih telah menonton!